Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada sedikit info politik ya saya bacakan dari media online repolita.com dengan judul PSI berniat buat gaduh Senayan jika lolos DPR Gerindra ambigo jangan buat narasi tidak mendidik anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman menyintil Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang menyatakan akan membuat gaduh Senayan apabila partainya lolos ke Parlemen menurutnya alasan Grace membuat gaduh Senayan agar uan rakyat tidak terus digerogoti perampok memakai kedok wakil rakyat adalah pernyataan yang ambigu padahal kata Wakil Ketua MKD DPR itu kerja anggota Dewan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi justru kata Habibur Rahman kegaduhan akan menyulitkan pengawasan sebagai tugas DPR kalau mereka ingin menjaga uan rakyat ya jangan membuat gaduh tetapi menjaga ketertiban dan menjalankan sumatu foksi kedewanan secara benar dan maksimal kalau gaduh malah sulit bekerja mengawasi penggunaan uan rakyat ujar Habibur Rahman Kamis 23 Desember 2021 Hai anggota Komisi 1 DPR itu mengingatkan sebaiknya elit PSI itu tidak membuat narasi pembodohan saat ini rakyat sudah cerdas baiknya jangan rusak ruang publik dengan membuat narasi-narasi yang tidak mendidik tegas Habibur Rahman jurubicara partai Gerinra itu pun mengatakan bahwa berpolitik tanpa pengetahuan dan ilmulah yang justru membuat gaduh sebab menurutnya DPR hanya mengelola sebagian orang kecil APBN kalau berpolitik tanpa ilmu dan pengetahuan yang cukup ya memang akhirnya bikin gaduh tegangnya total APBN kita 2700 triliun rupiah sementara anggaran yang dikelola DPR hanya sekitar 0,3 persennya yakni sekitar 8 triliun rupiah aneh kalau PSI generasi generasi lisir wakil rakyat sebagai perampauan rakyat tambah Habibur Rahman sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada hari ulang tahun ke-7 mengusung cita-cita tinggi yakni lolos ke DPR Wakil Ketua Dewan Pimpinan pembina PSI Grace Natalie menyebut PSI bakal membuat gayu gaduh Senayan Grace awalnya menyebut kondisi internal PSI yang kini makin kuat menurutnya PSI banyak mendapatkan tambahan energi justru PSI hari ini akan semakin kuat dan harus semakin kuat karena kita mendapatkan banyak energi yang baru dari anak-anak muda yang bergabung dengan PSI setelah melihat kinerja partai ini setelah tujuh tahun terakhir kata Grace dalam sambutannya di perayaan hut ke-7 PSI di Jakarta Tito Teater Jakarta Rabu 22 Desember 2021 Grace menekankan PSI akan terus mengawal kebijakan Presiden Jokowi Dodo yang hadir secara langsung di lokasi dia mengajak seluruh kader PSI bekerja lebih keras PSI akan terus mengawal kebijakan Pak Jokowi menjaga uan rakyat dan merawat Indonesia Mari bro dan sis kita bekerja bekerja lebih keras lagi katanya setelah itu baru kemudian Grace menyatakan target PSI lolos ke DPR jika lolos Grace memastikan anggota DPR fraksi PSI bakal menjaga anggaran PSI harus lolos ke Senayan kita buat gadu Senayan agar uan rakyat tidak terus digerogoti di perompok memakai kedok wakil rakyat tegas Grace wah semakin ramai ini kawan mau buat gaduh parlimen DPR ini ada plus minusnya juga tapi apa yang mau dibuat gaduh terkait masalah anggaran nah tadi Pak Habibur Rahman sudah mengatakan DPR hanya mengelola 0,3% dari APBN negara dari 2.700 triliun rupiah hanya mengelola 8 triliun rupiah yang dikelola legislatif berarti sisanya dikelola lo eksekutif artinya DPR mengawasi penggunaan dana yang ada di eksekutif harusnya begitu itu kalau kita lihat dari Pak Habibur Rahman tadi dari Gerindra kalau saran saya yang teknis-teknis juga bisa itu dilakukan contoh kalau ada warga yang demo ada warga yang aksi menuntut sesuatu di godun DPR RI itu harusnya anggota DPR RI mendatangi warga yang aksi itu naik ke panggung ya kan setelah sudah menyampaikan menerima barulah perwakilan masuk ke godun DPR itu yang dibutuhkan kalau ada aksi-aksi itu itu teknis dan saya lihat ini belum ada yang mau lakukan saya lihat belum ya habis orasi kemudian perwakilan masuk ke godun DPR belum ya kalau begitu oke lah tapi apapun itu rakyat ini sudah banyak menuntut sebenarnya oke lah sudah ada wakil rakyat yang bersuara terkait maraknya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia sudah ada tapi belum ada yang gol seakan-akan suara wakil rakyat di parlimen tidak didengarkan terkait ya maraknya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dan sampai sekarang masih polemik harusnya itu yang dibahas itu harus dibahas itu sampai dimanakah kekuatan suara wakil rakyat nah itu kalau cuma buat gaduh-gaduh-gaduh tambah ribu di dalam di DPR bagaimana kalian nanti bisa mengawasi penggunaan APBN yang 2700 triliun itu yang dijalankan oleh pemerintah eksekutif iya kan nah dari kementerian-kementerian kan disitu dananya itu dimunakan nah itu yang harus diawasi kalau niatnya hanya membuat gaduh di parlimen ya kalian ribu sesama anggota dewan nanti habis waktunya jadi ini ya ya kita doakan aja lah semuanya semua saya kalau saya ini saya doakan seluruh rakyat Indonesia dia memiliki cita-cita nilai luhur yang baik cita-cita demi bangsa dan negara demi persatuan ya saya doakan yang baik-baik tergantung bagaimana rakyat nanti menilai tapi kalau niatnya mau buat gaduh sesama anggota dewan benar kata Pak Habibur Rahman tadi habis nanti waktu aja untuk tidak bisa mengawasi penggunaan dana APBN yang 2700 triliun itu ya kan ini aja kawan silahkan sahabatku rakyat Indonesia yang ingin memberikan tanggapan atau masukkan di channel video ini saya berpesan hindari kata-kata yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan terima kasih kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mereka terima kasih kawan terima kasih kawan terima kasih kawan terima kasih kawan